Komposisi keahlian Bawaslu itu harus mulai diperhatikan, mau nggak mau. Kita punya lima komisioner, nah harapannya ke depan. Komposisi keahlian jadi pertimbangan, jadi salah satu pertimbangan utama tim seleksi. Karena harapannya ada di situ, untuk menghadirkan anggota Bawaslu atau komisioner-komisioner Bawaslu ke depan, tidak hanya ahli di bidang pengawasan pemilu, tapi juga orang yang sangat kuat, terkait dengan desain penyelesaian sengketa pemilu. Satu lagi sebenarnya, terkait dengan bagaimana Bawaslu mengkomunikasikan kepada publik terkait hasil-hasil kerjanya. Karena itu penting, selama ini evaluasinya kan Bawaslu juga kurang, dinilai kurang dalam mempublikasikan, dalam mengkomunikasikan temuan-temuan kerjanya kepada publik, sehingga publik nggak merasa aware dengan isu pemilu.